Bang, bisa diceritain bang, bagaimana kejadiannya bang? Kan lagi Pak Uga tadi bang. Terus, saya lari bersama kawan. Karena saya larinya, nyebrang sana-nyebrang sini, dipikir dia saya meleceh bang. Saya dapat, di kebong mereka saya dapat, dinaikkan ke atas truk. Begitu truk itu jalan, saya langsung disiksa sepanjang jalan bang. Ditunjangi, dipukuli, tampari. Saya nggak tahu sampai daerah mana, pokoknya tadi katanya sampai daerah Ambran, daerah Trajito. Di situ masih juga dipukuli, turun pun saya sampai ditunjangi mereka. Ketapar saya di tengah jalan, untung ada saya minta tolong sama masyarakat itu. Dibayari becahnya, saya diantar pulang bang, ke Buto AS. Tangan saya nggak bisa gerak sama sekali dua-dua ini bang. Ada berapa yang mau kelihatan bang? Kira-kira ada 15 orang kurang lebih di dalam bang. Itu polisi dari mana bang yang menangkapnya bang? Sudah tahu saya, satuan sambara-sambara yang baru jadi, mengatih muda-muda bang. Apa yang kata mereka bang, waktu nyiksa bang? Kata mereka, ada kami, masih apa, katanya nggak menghargai. Mereka menurut kami yang buka, padahal bukan kami yang buka itu bang. Jadi yang buka kereta kalau nggak angkot. Ya kami namanya nggak ada kerjaan, ditarik makan bang, kan sekitar buat makan. Biasanya kami kalau ditangkap bang, seringnya, di Polosek Medan Kota. Tapi nggak pernah disentuh dikit pun nggak pernah kami bang. Disentuh dikit pun nggak pernah. Kali cuma diinapkan, udah. Didata, udah. Kali ini kok parah kali. Jum berapa tadi kejadiannya bang, kira-kira bang? Suri bang. Jam? Suri kira-kira menjelang maghrib. Menjelang maghrib bang. Abang sendiri yang nyaman kan? Iya bang, karena saya sendiri yang ketangkap. Abang, nama abang siapa bang? Ahmad Girdaus bang. Ahmad Girdaus umur? Umur 37. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja bang? Yang saya rasakan sekarang, sakitnya bang, tangan saya dua-dua nggak bisa bergerak nih bang. Tangan dua-dua bisa bergerak? Dada saya susah, saya sempat muntah di pecah tadi bang. Dada saya dikunjangi, dipukuli, dada saya lagi. Di dalam truk itu ya bang? Iya bang, di dalam truk. Yang di belakang-belakang mereka kan namik. Di belakang yang kaki-kaki, semuanya bang bukoli bang. Jadi satuan sabara-sabara yang sering tugas di sini itu bang, rutin itu mereka tugas di sini bang, jaga tiap hari. Jadi harapan abang seperti apa nih bang, setelah mendapat penganyaan ini bang? Mereka pendagang hukum bang, janganlah kayak gini bang. Boleh ngasih kami peringatan, tapi jangan sampai main fisik bang. Kasian kawan-kawan saya yang lain, jangan sampai kawan-kawan saya kejadian kayak saya lah bang, itu aja bang. Saya tahunya orang itu pun juga menjalankan tugas, tapi kok kayak, jangan sampai kayak gini, kasian kawan-kawan saya yang lain, tapi itu aja ya. Kami tahunya kami salah. Tapi namanya kami gak ada kerja, daripada kami mencuri apa segala macam, karena kami kan, jangan nyeberang-nyeberang kami bang, ini gak pernah maksa loh bang, bukan pungli bang. Boleh abang tanya, kalau abang gak percaya, boleh tanya sama masyarakat di sini bang. Bukan pela diri bang ya, mungkin mereka merasa terbantu mungkin ya. Yang nyeberang-nyeberang kami bantuinya bang. Gak pernah kami masuk, kalau gak dikasih ya udah kami gak bantuinya bang. Bukan pela diri bang. Orang tuan ngaman-ngaman, yang buka-buka itu, orang tuan bandal, dan tutup buka, dan tutup buka. Karena kan makan waktu itu, kan di belar polis cepet dalam itu. Oh iya, iya, oke. Jadi parah lah sampai kapolis itu turun. Sana kan ada CCTV-nya yang besar, ini gak ada CCTV. Nah jadi orang itu berani mau gak bukanya, karena gak ada yang berani orang CCTV gini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.